Di penghujung tahun 2015, mahasiswa Akbar Majapahit menyambangi panti asuhan Santa Beatrix, Jalan Mandala 4 No. 9, Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Mahasiswa Akbar Majapahit pun langsung disambut suster Florida yang sekaligus pimpinan yayasan. Kedatangan mahasiswa Akbar Majapahit kali ini adalah untuk membantu dan memeriakan Natal dan Tahun Baru bagi anak-anak yang kurang beruntung. Namun sebelum memasuki acara lebih dalam, mahasiswa Akbar Majapahit pun membuka dengan doa dan beberapa permainan agar anak-anak yang menempati panti asuhan ini pun merasa senang dan terhibur dengan kehadiran kakak-kakak dari mahasiswa Akbar Majapahit. Dan dilanjutkan dengan memberikan bantuan secara simbolis. Seperti apa tanggapan kedua belah pihak dengan kedatangan mereka ke panti asuhan Santa Beatrix ini? Oke, tujuan kami dari Akademi Pariwisata Majapahit Surabaya untuk datang berkunjung di panti asuhan Santa Beatrix ini. Kami dari manajemen Akbar Majapahit Surabaya ingin membagi kasih Natal. Kami ingin merayakan hari Natal bersama saudara-saudara kami yang ada di Santa Beatrix ini. Dan harapan kami ke depannya agar hubungan ini tetap berlanjut dan untuk ke depannya Santa Beatrix ini juga semakin berkembang. Dan juga untuk yang di Akademi Pariwisata Majapahit juga akan berkembang dan juga bisa bekerja sama antara kedua belah pihak. Terima kasih. Selamat sore Mas, kesan dan pesan kami pada sore hari ini kedatangan para mahasiswa dari Akademi Pariwisata Surabaya sangat berkesan, sungguh membahagiakan dan mengembirakan, teristimewa kepada adik-adik kami. Semoga ke depan apa yang telah mereka rasakan pada saat ini membantu mereka untuk tetap bersemangat dalam belajar sehingga pada saatnya juga mereka bisa mencapai cita-citanya dengan baik. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya bersama kami, Akbar Majapahit.